Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. ini ditemukan pada sistem agroforestri dan sistem monokultur. Namun dari penelitian kami didapatkan bahwa penggunaan lahan yang berbeda ini memiliki pengaruh berhadap keragaman mikorisa. Nah tentunya keragaman mikorisa ini akan mempengaruhi juga hasil tanaman kurang yang dibudidikan di lahan tersebut. Keragaman mikorisa tertinggi ini terdapat pada lahan agroforestri yang terbasis binas. Jadi di bawah binas ini agroforestri memiliki keragaman yang tertinggi. Nah kalau kita bandingkan antara agroforestri binas dan agroforestri singon, sama-sama agroforestri yaitu menanam korang di bawah naungan binas dan pelanangan singon, maka sistem agroforestri binas ini memiliki keragaman yang tertinggi daripada agroforestri singon. Begitu juga dengan kalau kita bandingkan dengan monopultur. Ternyata dari sini, apabila ada agroforestri dubah yang dulu binas menjadi agroforestri singon, bahkan dubah menjadi monopultur, ini akan menurunkan keragaman mikorisa yang ada di lahan tersebut, terutama yang bersimbiosis dengan tanaman korang. Nah kalau kita hubungkan dengan kesukuran tanah, ini terjadi perbedaan, pada agroforestri binas yang juga menjadi agroforestri singon, ini terjadi peningkatan kesukuran tanah. Jadi justru kesukuran tanahnya meningkat. Tapi untuk yang agroforestri binas yang juga menjadi monopultur atau tanaman tanpa maungan, ini akan merubah, menurunkan kesukuran tanah. Apa implementasinya? Apa dari penelitian ini didapatkan bahwa kalau kita mau merubah agroforestri binas menjadi agroforestri singon, memang untuk kesukurannya meningkat, tapi ada keragaman mikorisa yang hilang, atau ada jenis mikorisa tertentu yang hilang. Karena tidak tetap dengan agroforestri singon. Artinya apa? Boleh mengubah binas menjadi singon, karena dari indikator kesukuran ini tidak masalah. Tetapi, ini yang perlu berikan, harus kita tambahkan mikor mikorisa yang sengaja hilang, yang hilang karena perubahan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau merubah binas menjadi monopultur, ini sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Implementasinya adalah, kalau singon, binas menjadi monopultur, maka akan terjadi dua kemerosotan. Yang pertama adalah keragaman mikorisannya turun, dan yang kedua adalah kesukuran tanahnya turun. Kalau ingin memaksa, karena memang kebutuhan masyarakat, tentunya harus kita embangi dengan penggunaan kubuk organik yang cukup besar. Karena perbedaan singon dan binas, itu terjadi pada sumber bahan organik. Di mana kalau binas, ini sumber bahan organik berada daun binas, yang susah untuk dilapuk. Dan kan singon, ini adalah sumbernya juga dari tanaman daun, tanaman singon yang sudah dilapuk. Ternyata ini konsekuensi dari kalau kita merubah dari agro-presri singon. Ini yang kami temukan. Kemudian artikel, artikel yang kami dapatkan, yang kami kirimkan, dan ini dalam proses video, adalah di jurnal Skopus III, yaitu Bulgarian Jurnal Artikel Tersaian. Ini saya sudah pengalaman, tapi ya mohon maaf, ini memang tidak cepat, karena berdasarkan pengalaman yang pernah kami surmi kemarin, itu sampai nanti aset, dan itu menunggu 6 bulan. Nah ini mohon maaf, ini untuk yang target saya yang aset, dan kami lampaui, ini masih dalam rusa reviewer oleh oleh pihak jurnal. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu jurnal nasional, Sinta III. Ini di Universitas Jember, atau teknologi Universitas Jember. Kemudian untuk yang artikel yang ketiga, ini adalah seminar nasional, serindeks fokus, yang akan kami lakukan pada tanggal 25, sampai 26 Agustus, dan ini sudah asetif, tinggal menunggu seminarnya. Yaitu kita membagi ini dalam ketiga kategori. Yang jurnal internasional, kita fokus pada keragaman Mikurita, kemudian yang jurnal nasional itu khusus untuk identifikasi Mikurita-nya. Sedangkan yang seminar internasional, ini untuk yang khusus berantana. Jadi dari poin tiga itu kita pilih menjadi tiga artikel ilmiah. Kemudian, foto yang kamu jawabkan, bentuknya seperti apa atau Mikurita? Ini mungkin Bapak-Ibu yang belum, ini bukan bukan balon, ini adalah makhluk hidup yang ada di dalam tanah, yang berhasil kita isolasi. Jadi ini berhasil kita isolasi, dan inilah nanti kandidat untuk meningkatkan produksi tanaman kurang. Mana yang lebih besar pengaruh berdasarkan kurang, nanti perlu penelitian untuk lanjutan. Karena di sini saya masih identifikasi, belum ke aplikasi. Saya kira itu yang bisa saya berikan, karena waktunya 5 menit, 5 menit. Minta saya kembalikan ke modul atas. Terima kasih atas presentasinya, Pak Parwi. Mungkin langsung saja waktu kami berikan kepada reviewer, kepada Ustaz Pajar Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Parwi, bersama tim. Ada 5 yang saya catat, yang saya catat, yang juga nanti perlu dikonfirmasi. Pertama mitra, catatan saya mitra. Dan sebenarnya sudah kita sampaikan kemarin ya. Tapi ini memang mungkin nanti sebagai catatan saya untuk program PKPT ke depan ya. Tapi mungkin Dr. Parwi nggak mungkin ngambil PKPT ke depannya. Ini kan sama-sama dokter ya. Mestinya nggak boleh. Ini yang mungkin panduannya nanti diubah besar. Ya, tem itu. Nanti saya minta tem itu, ketua temnya dokter ya mitranya guru besar. Karena nanti yang kedua, ada yang keempat nanti. Saya melompat yang keempat. Makanya apa yang diperlukan dari mitra yang selama dengan melakukan pelitian, sisi proses pelitiannya, termasuk publikasinya, apa yang didapatkan dari mitra itu. Terutama tadi. Langsung apa? Langsung saya sampaikan. Itu dulu saja ya. Kalau banyak-banyak nanti memorinya ya mau. Baik. Yang pertama, saya memang menyarankan kalau PKPT itu sebaiknya tidak untuk dokter. Dari kamar yang memang masih bisa, mungkin tahun depan bisa. Di nasional pun dokter nggak boleh. Nah yang kedua, kalau memang ada untuk bekerja sama, itu bukan PKPT. Karena PKPT itu mengharuskan memang harus ada yang membina. Yang disanyakan Ustaz Pajar mengenai apa yang di depan menjari mitra, tentunya kemarin saat kedua saya konsultasi dengan saya, eh dengan sana, kita juga akan konsultasi. Mereka bangga karena mendapatkan informasi bahwasannya, ternyata selama ini yang yang kemerkimerkan bahwasannya PINAP itu menghujikan rata lingkungan, ternyata juga ada poin positifnya. Dan mereka akan akan mencoba lebih lanjut masalah-masalah ini. Dan kedua, dengan kerjasama ini, maka sangat interes sekali karena Pak, kita muncul publikasi bersama. Jadi kita muncul ini paling melengkapi saat kita lakukan disini, ke saya kirim ke UPN, dan UPN menambahkan baru-baru. Ini ya, Pak, Barui ya. Mungkin saya maksudnya itu lebih kontribusi mereka di dalam kualitas penelitiannya atau publikasinya. Arahnya ke situ saja. Ini yang saya karena sana berpengalaman di dalam lapangan atau dalam riset, maka sana lebih berkomunik dalam bidang peransangannya yang kemarin. Peransangan risetnya untuk yang publikasi ya sama dari kebanyakan dari sini. jawabnya singkat-singkat saja ya, Pak, Barui. Terus berikutnya gini, hasil penelitian yang Anda dapatkan, sisi kebaruan baik secara teoritis maupun sesi praktis itu apa, terus kemudian rekomendasinya apa? Karena dari sisi teoritis itu dijapatkan bahwasannya pergantian sistem agroforestry yang memiliki perbedaan kualitas ban organik itu mempengaruhi keragaman di Purisa. Ini baru ini baru-baru saya dapatkan ini. Ternyata tanaman beda mewasitkan keragaman yang berbeda. Setelah aplikasi, kalau kita mempengaruhi agroforestry, sebaiknya dikonvasilah ke agroforestry mahasiskan ke monokultur. Itu dari sisi bahwasannya. Sekarang monokultur sebanyak kekurangannya. Dalam hal keragaman maupun kesukuran tanah. Kalau misalkan kalau petaninya mau konvasi ke monokultur, ya harus ada masukan yang lebih tinggi mengandung buku organiknya. Itu dari sisi praktis. semoga Bu Rila dilanjut. Luaran-luaran jenengan maaf. Baik Ustaz, semoga suara saya terdengar dengan jelas, karena di sini internetnya kurang stabil Ustaz. Pak Parwi, mohon ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi juga terkait dengan kalau tadi mitranya harus apa tadi profesor gitu ya kan yang ingin kami tanyakan kalau kami menemukan di laporan antum itu bahwa peran mitra itu pada penyusunan metode penelitian saja, Pak. Apa tidak ada peran yang artinya bahwa misalnya lab laboratoriumnya itu sebenarnya ada di Unida atau bagaimana, Pak Parwi? Kemarin sebetulnya kita mau analisa ke sana karena pandemi ke sana kemarin saya beli alatnya di sini nanti kemarin saya membeli alat saya taruh di lap sini analisa saya di sini dengan jindingan dari sana. Baik, baik. Kalau keberlanjutannya kira-kira seperti apa, Pak? Karena kan kalau PKPT ini harapannya setelah ada pembimbingan dari mitra maka kemudian bagaimana keberlanjutan di Unida di Agro Unida gitu? Di Agro Unida karena ini porang adalah merupakan tanaman yang lagi trend maka tentunya Unida nanti akan dikembangkan mikroresa itu nanti akan diaposikan di lapangan apakah benar dari 8 porang eh 9 mikroresa itu bisa meningkatkan tanaman porang secara teorik bisa tapi belum pernah diaposikan secara lapangan kenapa Pak Parwi tidak mungkin mengajukan PKPT lagi jadi mungkin nanti untuk yang lain juga bagaimana kemudian peran mitra itu bagaimana bisa meningkatkan atau berkontribusi lebih begitu tidak hanya mungkin penyusunan metode saja tapi bagaimana itu juga nanti bisa dikembangkan juga di tim peneliti pengusul terkait dengan anggaran mohon maaf kami akan menanyakan sedikit terkait dengan anggaran ada beberapa honorarium untuk penunjang yang sebenarnya kemarin di awal mungkin semangat dari HIPA internal ini adalah untuk memaksimalkan di luaran maka haribannya mungkin HR honorarium yang penunjang yang mungkin bisa di cover sendiri oleh peneliti mungkin sebagainya bisa dialihkan Pak kecuali kalau memang sudah terlanjur dibayarkan misalnya seperti pembantu peneliti kita yang HR sekretaris misalnya apakah itu memang perlu seorang sekretaris atau cukup di backup oleh tim misalnya karena semangat kita adalah untuk menghasilkan luaran karena kalau kami lihat luaran Pak Parwi ini ada tiga sebenarnya sudah bagus ada Q3 tadi Sinta 3 yang dua-duanya in review semoga nanti segera bisa terbit karena di anggaran kan sudah teranggarkan artinya semoga nanti bisa terbit tapi kalau pun belum nanti harapannya bisa dialihkan atau bisa disubmit ke tempat lain karena harapannya nanti LPPM juga akan meminta laporan akhir dalam bentuk luaran sehingga nanti kalau sudah lama tidak ada respon mungkin nanti bisa segera ditindaklanjuti kemudian sebenarnya mungkin ada peluang lagi bagaimana tadi honorarium honorarium tadi kalau memang belum disampaikan begitu nah ini lagi-lagi semangatnya adalah luaran maka masukan kami adalah bisa untuk haki pak karena tadi kan ada sebuah temuan Niko Riza misalnya haki dan juga mungkin buku ajar begitu karena menurut saya ini juga potensial sekali untuk bisa dikembangkan keserana karena semakin banyak luarannya kan ini juga nanti akan membantu dari sisi peneliti sendiri dan juga nanti mungkin dari sisi universitas begitu untuk sekretaris mungkin bisa tapi kalau untuk yang membantu peneliti di laboratorium sudah berikan kan ini analisanya luar biasa analisanya mungkin saya sendiri dan itu sudah kalau sekretaris bisa terima kasih terima kasih